Kita lihat Rizky Rizvora sangat baik kepada Kim Dong Ja Peluang masih dapatkan kali ini Christian Carrasco berhasil mencetak gol dan membuat Spider-Man bergaya di balon hari ini Bari, bari, bari Bari, 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 bari Bari, 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 bernyata joget-joget gitu capek juga ya Gimana lompat-lompat gedung sambil pakai jaring ya Saya lompat ke satu gedung, ke gedung lainnya In case gue mau nge-review guys Ini kita nge-gas aja Kemarin udah jersinya persija Hari ini kita langsung nge-review jersinya Bali United Tapi bukan yang musim lalu ya Itu musim, itu gue akan kesimpen Karena Bali United juara Dan langsung aja kita review jersi tahun 2020-nya Bali, Bali, baliku Bali, baliku Bali, baliku Kita lihat ini ya Kainnya yang di depan ini kain bintik-bintik ya Kebetulan gue gak begitu suka bilang itu nama kainnya apa bang Dan gue gak begitu suka karena harusnya sih rata-rata jersi ini dibuat dari hampir 100% Rata-rata 100% polyester dan di jersi ini juga seperti itu Dan dia kain belakangnya ini special guys Kalau kamu lihat biasanya kan mesh atau bolong-bolong Ini sih sebenarnya kainnya juga gak seru dipis daripada yang di depan Cuma ini ada motif kotak-kotaknya ya Kelihatan ya kotak-kotaknya Dan itu bukanlah sublimasi Karena yang di depan sini itu bagian itu hasil dari sublimasi ya Motif-motifnya Tapi yang belakang ini gak guys Jadi memang kainnya ini memang sudah Bolong-bolong atau mempunyai pori-pori yang dibentuk atau dirajut Menjadi kotak-kotak seperti ini Dan keren memang sih Ada beberapa jersi dari tim-tim lain di beberapa tahun kebelakang Yang sudah dibentuk dengan motif-motif seperti itu Tapi yang ini specialnya Karena dia bahannya ringan Tipis yang kita tahu Biar apa sih Ya buat meningkatkan performa pemain Biar gak berat Bayangin ya Mereka ada sponsornya banyak Ternyata Apa namanya Sponsornya juga berat Kainnya juga berat Yang mengurangi performa di lapangan Jadi ya Dengan kain tipis ini sih Sebenarnya menurut gue udah oke banget Logonya disini Ini gak jauh beda ya Sama Sama yang seperti tahun lalu Ini ada bahan rubbernya Seperti ada tataminya juga Dan special sekarang Mereka sudah ada bintang Karena 2019 kemarin Bali United Dan dapat gelar juara Dan ya ini sponsor-sponsornya Ini Aku gak tahu ya Kenapa Sepertinya ini adalah Bahan dari polyflex biasa Cutting polyflex Dan Karena apa saya yakin Karena Di belakang Di belakang Di segi end ini Di sponsor-sponsornya ini Ini Warna merahnya Ngangkat Karena motif yang ada di bahu ini Adalah disublimasi Guys Jadi Polyflex banget sih Mungkin mereka gak mau ribet Untuk Atau mesen-mesen yang screen print Atau yang Geserutan di atas plastik Tapi ya udah Mungkin memang Balik lagi Mungkin mereka mengejar Masalah Berat Atau gramasi dari jers ini Mungkin Dan Tahun lalu Kalau kita pakai yang itu Ini Lengannya Lebar-lebar ya Nyamping kiri Nyamping kanan Tuh kan Kita lihat kan Kayaknya sih Bahu gue Memang bukan bahu atlet Tapi Kenapa gak Dibikin slim ya Maksudnya Tahun lalu masih Tahun lalu udah kayak gitu Tahun ini tetap dipertahankan Gue gak tau kenapa Atau mungkin memang Svensa Bali United Karena banyak orang luar Yang badannya gede Makanya disiapin Bahunya yang lebar-lebar Seperti itu Ya Sah-sah aja sih Cuma yang gue tau sih Sekarang semua atlet Pengennya kelihatan Bodinya keren ya Slim ya Makanya mereka Lebih seneng Pasti pakai yang Bahunya Lengan bajunya Lengan bangunya ini Lebih slim Lebih ngetat Lebih kelihatan Keren Tapi ya itu mungkin Urusannya Bali United Ini kerahnya Enak ya Di setengahnya Ini pakai Kerah rib Jadi pada saat Dimasukin kepala Polo-palo yang gede Gampang aja Gak krek-krek Lalu di belakangnya Ini ada bar Yang dipasangkan Ini sepacau mahkota ya Nanti ada penjelasannya Di bagian desain Well Tahun lalu Kalau mereka ada Authenticnya Dari Woven Tahun ini Mereka Pakai Printable ya Yang punya banyak Nomor-nomor Tergantung dari Urutan Kalau nomor gue 9.741 2.020 0.9 7.41 Berarti nomor Jersi gue adalah 9.741 Berarti target mereka Mungkin kira-kira 10.000an ya Keren Bisa lah Untuk Bali United Dan Untuk dari desainnya Ini Di depan Ada motif-motif ya Ini gue gak tau sih Ini motifnya apa Semacam Bar-bar Seperti ini Tapi yang Lumayan keren Menurut gue Ini adalah Yang di lengan ya Yang ada mas-masnya Ini Sebenernya ada motif Ombak Dan Batu karang Jadi Memang Ini terinspirasi Dari Bali itu sendiri Karena memang Kita tau Sebagian mata pencaharian Masyarakat Bali Sangat bergantung Kepada Lautan Kita tau Turisnya Kita tau Orang seneng ke Bali Ke pantainya Gak hanya orang Indonesia Orang luar banyak Jadi mereka menaruh Motif Bebatuan Dan karang Di ombak-ombak Dan bebatuan Yang dibahu Ini Terdapat semacam Bercakan Berwarna emas Dan Bercakan berwarna emasnya Ini dibuat Oleh Screen print ya Ini Ini sablon ya Sablon screen Sablon screen print Sepertinya sih Satu persatu Ditaruh Di aplikasikan Di atas Langsung kainnya Begini Emas Karena mungkin Kejayaan Ini ada hubungannya Dengan kejayaan Bali United Di musim sebelumnya Yang harus berlanjut Di musim ini juga Ini di belakang Ada Semacam motif Menyerupai Genteng Tribun VIP Di Stadion Iwayan Dipta Dan artinya Home will always be you Kerennya Kayak di lagunya itu ya Bali 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 Ku Oke Dan Menurut gue Yang paling gue suka Dari Bali United Adalah Deteknya mereka Terlepas dari harga Yang tertera disini Dengan hologram Autentiknya Ini mereka itu Selalu memberi informasi Mengenai teknologi Dari Jersi ini Kalau tadi gue bilang Ini ringan Mereka juga Memakai Kain yang punya Anti-bakteria Dan UV protection UPF35 Memang sebenarnya Tidak ada Yang baru ya Maksudnya Tidak jauh beda Sama yang seperti Tahun lalu Tapi Gue sangat menghargai Kepedulian Bali United Takkan teknologi Dan again Jersi ini adalah Jersi yang dipakai Untuk pemain Perlu yang sedikit Gue perhatiin Yang kamu juga Sangat perhatiin juga Yaitu Di Sponsornya Yang banyak ini Dan Hanya satu warna Memang Bali Selalu Membuat Sponsor-sponsornya Mengikuti Maunya mereka Di warna putih Atau monoprom Bisa kita sebut Ini Entah kenapa Menurut gue Layoutingnya Mungkin agak Kurang Luar biasa ya Mungkin Luar biasa Tapi kurang luar biasa Mungkin Kalau dipasang Ada yang lebih besar Ada yang lebih kecil Jadi sedikit Lebih rapi ya Ini Sebenarnya Dibilang buruk banget sih Enggak guys Tapi Ada mungkin Harus ada satu sentuhan Orang Atau desainer Untuk menaruh Posisi-posisi Dari Sponsor-sponsor ini Biar luar biasa Memang kalau kamu tahu Kalau kamu lihat Dari yang tahun sebelumnya Ini ada yang pindah-pindah ya Indofoodnya sih Tetap di depan Dan Smartfrenya tetap Ada yang baru Ada yang lama juga Dan kalau tadi berkurang Bahkan Achilles Yang biasanya di Depan Ini sekarang di belakang Well ya Menurut gue Overall Jersi ini Memang pantes Untuk Dikoleksi guys Karena harganya tetap Rp400.000 Masih cukup murah Dibandingkan Klot-klot besar yang lainnya Lalu Ini jersi mudah sekali Didapat Kamu tinggal main Ke stadion di Wayan Dita Mereka ada Merchandise store Dan mereka banyak sekali Toko-toko Distributor mereka Di sekitar Bali Dengar-dengar Mereka juga sempat ada Sudah ada toko Di bandara Ngurah Ngai Kamu tinggal datang aja Kalau memang jauh Ke Gianyar Ke Langsung banyak toko Yang ada di sekitaran Bali Gue juga kemarin Dapet tersi ini Titip sama temen gue Yang ada di Bali Dan dia gak beli Di stadion di Wayan Dita Karena Lumayan jauh But it's okay Karena Sangat mudah sekali Untuk didapat Ya Langsungnya jempol Buat Bali United Mudah-mudahan Tahun depan Review gue Didengerin Biar gak gede-gede lagi Kayak yang sebelum-sebelumnya Oke guys Gitu aja Gue mau denger Comment kamu di bawah Kalau kamu ada komen Mengenai Jersey Bali United Silahkan ya Oke See you guys Sub indo by broth3rmax Terima kasih.